Setelah kita memiliki audio yang sudah powerful, sekarang kita memulai proses pembuatan videonya. Pertama kita masukkan audionya, karena ini menjadi modal dasar video ini. Kita masukkan terlebih dahulu audionya, sekitar 2 menit 50 detik, anggaplah 3 menit. Dengan menambahkan sebuah gambar, sebelumnya kita sudah memiliki gambar, gambar yang sudah disesuaikan ukurannya. Dengan ukuran layar itu, 1,280 x 720 piksel. Sebenarnya audio ini sudah bisa langsung menjadi video, tinggal sekarang kita perpanjang gambar ini sepanjang durasi audionya. Maka ini sudah menjadi video, cuma masalahnya gambarnya statis, hanya satu foto doang. Nah, sekarang bagaimana agar ada foto yang bergerak? Maka tadi foto yang kedua ini kita buat yang hanya sendiri, kita akan masukkan, dan akan kita buat efek animasinya. Kemudian kita buat sepanjang audio, namun kita perkecil terlebih dahulu. Kita buat sekecil mungkin, lalu kita letakkan di pojokan ini. Kemudian sekitar separoh video, separoh audio, kita buat efeknya. Efek, modify, custom, lalu kita geser sampai, kita geser sampai di sini, lalu ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran foto aslinya. Di sini, nah seperti itu kira-kira. Jadi kita samakan persis berada di posisi foto awalnya. Lalu bagiannya ini, ekornya, kita tarik sejak dari awal. Maka dia akan bergerak dari kecil membesar-membesar hingga posisi di sini. Selanjutnya, kita buat efek khusus lagi, kita klik, modify, klik modify, add animation, pilih custom, lalu perkecil foto ini sekecil mungkin, lalu geser ke bagian pojok ini. Lalu ekorannya ini kita tarik dari sini sampai dengan efek sebelumnya, sampai di sini. Maka nantinya, foto ini mengecil dari sini, membesar ke sini, dan kembali mengecil ke sini lagi. Nah, satu lagi kita buat lagi efek tambahan. Kita tambahkan lagi foto ini, add to timeline, add play hit, lalu kita tarik sampai ke ujung. Sepanjang videonya, komedia, gambar ini buat sekecil mungkin, letakkan di pojok kanan atas. Lalu di bagian tengah ini, sejajar dengan efek sebelumnya, kita buat modify, add animation, custom, lalu kita geser sampai di sini, dan buat ukurannya persis dengan ukuran foto aslinya di sini. Oke, seperti itu. Lalu ini ekornya tarik sampai dengan ke sini. Selanjutnya, di bagian ujung videonya, kita buat efek khusus, modify, modify, add animation, custom, lalu geser foto ini ke ujung di sini, dan buat sekecil mungkin. Lalu tarik ekornya ini, ekor panahnya ini, hingga ke bagian tengah. Oke, mari kita coba tes kedua animasi ini bagaimana tampilannya sampai video ini selesai. Nah, sampai di sini sudah ada efeknya, jadi sudah terlihat bukan lagi seperti gambar mati, tetapi sudah merupakan sebuah video yang hidup. Efeknya itu bisa kita tambahkan beberapa dari empat pojok, sehingga muncul dari empat sudut yang berbeda. Akan saya lakukan sendiri, nanti di akhir video ini akan saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya adalah, bahwa efek daripada tulisan, kita buat apa yang diucapkan, akan kita tambahkan sebagai tulisan. Dengan menambahkan animasi, kemudian kita tambah teks, add to timeline at play hit. Di sini kita buat, add to timeline at play hit. Kemudian kita buat tulisan, sebagai caption daripada apa yang sedang diucapkan. Di sini, kita dengarkan dulu apa yang diucapkan. Ayahku. Nah, di sini, ayahku, hanya ayahku. Maka, kita buat tulisan di sini, dengan tulisan ayahku. Selanjutnya, kita buat efeknya di sini, behavior. Kita pilih salah satu yang ada di sini, misalkan saya tambahkan ini, pop up. Maka, akan terlihat seperti ini. Tulisan-tulisan seperti ini sampai di akhir video ini bisa kita tambahkan, sehingga seluruh apa yang dicapkan akan ada tulisannya. Akan saya tunjukkan setelah selesai saya buat sampai akhir video ini, nanti kita bertemu lagi di akhir video ini setelah semuanya lengkap. Hingga produce video ini. Setelah dibuatkan efek animasi daripada gambar dan dibuatkan skrip untuk seluruh apa yang diucapkan, dibuat tulisan dengan bantuan, animation, kemudian dibuat efek behavior. Maka, inilah hasil akhirnya. Mari kita lihat bersama tampilan daripada gambar dan tulisan yang dibuat efek animasinya, sehingga audio dari gambar dan tulisan ini menjadi sebuah video yang layak ditonton layaknya sebuah video. Nah, demikian, audio telah ditambahkan dengan gambar dan juga ditambahkan dengan teks dibuat animasinya. Untuk melengkapi video yang terdiri dari audio ditambahkan gambar dan tulisan ini, maka kita tambahkan audio background berupa musik. Mari kita tambahkan, add to timeline at play hit. Kita buat audio background ini lebih halus agar tidak mendominasi audio aslinya. Kita kecilkan suaranya, lalu kita copy audio ini sampai ke ujung video, sehingga dia akan ada hingga akhir video. Oke, di bagian akhirnya ini kita potong. Bagian ujungnya ini kita buat efek audio fade out, sehingga makin kecil, makin kecil, makin habis. Oke, sudah ada audio backgroundnya. Maka, video ini sudah siap untuk kita produce. Sebelum kita produce, kita group dulu. Sekarang, mari kita produce video ini, share. Kita pilih untuk 720, ukuran untuk YouTube. Kita buat judulnya, Ayahku Matahariku. Kita klik finish. Kita tunggu proses rendering video ini hingga selesai. Sambil menunggu proses rendering video ini selesai, kita buat thumbnail untuk video ini. Dengan menggunakan YouTube Channel Art. Baik, kita tambahkan sebagai backgroundnya dengan foto yang sudah ada di dalam video. Ini akan menjadi fotonya, foto backgroundnya. Kemudian, kita buat tulisannya dengan judulnya, Ayahku Matahariku. Add to canvas. Lalu kita format. Kita perbesar. Kita pilih fontnya. Kita buat seperti ini. Kemudian, karakternya kita perpanjang. Kita turunkan sedikit biar ada di tengah. Kita buat di bawah wajahnya, biar kelihatan wajahnya. Baik, seperti itu. Kemudian, warnanya ini kita ubah. Color. Seperti ini lebih bagus. Kemudian, outline-nya kita ubah menjadi... Atau biru seperti ini. Kemudian, kita buat efek shadow-nya. Warna putih. Ya, kira-kira seperti itu. Bisa kita tambahkan di sini. YouTube graphic. Biar lebih ada tampilannya, warna-warnanya. Kita pilih ribbon. Ini kita taruh di sini. Kita format. Oke, seperti itu. Kemudian, kita taruh di sini. Kita flip. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini sudah selesai. Inilah hasil akhirnya. Ayahku, matahariku. Dingkisan kecil di hari istimewamu. 15 Juni 1987. Baru sekarang aku sempat menatap. Guratan demi guratan di wajahmu. Baru sekarang aku mengerti. Bahwa lipatan demi lipatan dikeningmu. Adalah catatan perjalanan duka dan berat. Yang selalu bertambah karena lelah. Ayah. Bila matahari menyinari insan di bumi. Maka, engkaulah matahari dalam rumah kami. Yang tidak bosan memberi nyala. Agar jiwa dan semangat kami selalu hangat. Yang tidak bosan memberi terang. Agar kami pandai menatap kehidupan. Yang tidak bosan memberi panas. Agar sendi dan tulang kami kuat. Tangguh dan tidak mudah terjatuh. Dengan ikhlas kau berikan kaki dan tanganmu. Dengan ikhlas kau berikan cintamu. Dengan ikhlas kau simpan lelahmu. Demi kesenangan kami. Rasanya tidak mungkin mengumpulkan umur kami. Untuk membalut semua lelahmu. Semoga cintamu kepada kami. Mendatangkan cinta kami pada sesama. Kepada Tuhan. Agar hidupmu tidak sia-sia. Yang mencintaimu, ayah. Nik. Hari ini. Adalah hari kelahiran. Ayahku tercinta. Beliau telah dipanggil Tuhan. Pada tahun 1992. Tetapi. Kenangan. Masih terpatri. Di hatiku. Untuk beliau. Semoga. Engkau tenang di sana, ayah. Kami yakin. Engkau. Kamu di surga yang paling indah. I love you. Oke videonya. Oke videonya. Itulah hasil akhir videonya. Baik. Kita klirkan dulu thumbnail-nya ini. Agar siap kita upload ke channel YouTube. Baik. Ini tulisannya ini kita geser sedikit ke kanan. Kira-kira seperti ini. Lalu kita simpan file. Export transparent png. Kita buat namanya thumbnail. Ayahku. Matahariku. Save. Kita lihat hasil akhirnya daripada thumbnail-nya dulu sebelum kita upload ke channel YouTube. Ini dia. Kita preview. Oke inilah thumbnail-nya. Selanjutnya kita akan proses upload ke channel YouTube. Terima kasih telah menonton.